Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa Setia Mahika Sdorjo Jumpa lagi dengan saya Azgian Rufatin dalam program Tanya Umat Seperti biasa disambil saya ada Umat Ilusia Insuroh Yang senantiasa akan menemani kita semua dan menjawab pertanyaan pemirsa sekalian Assalamualaikum Umat Waalaikumsalam Sehat Umat Alhamdulillah Sehat Gimana liburannya Mbak Fatin? Alhamdulillah Umat Kemana? Ya, liburannya bersama luar ke mata pinggir, dekat-dekat aja Bagaimana dengan Umat? Alhamdulillah kemarin sama cucu ke Jogja Mbak Fatin Alhamdulillah Bersama putri-putrinya semua Umat pulang Alhamdulillah gitu Semuanya pulang Dan ini pertama kalinya sama cucu ini Jadi lengkaplah sudah Alhamdulillah Langsung saja yang pertama Pertanyaan dari Rohatul Qona'ah Dan pertanyaan Ngapun ten Umat Bagaimana cara mengkodok puasa wajib ketika orang tersebut Mu'atada wairu memayiza Seperti dalam penjelasan tersebut Yang mengalami darah flek terus menerus selama lebih dari tiga bulan Maternoman Mu'at penjelasannya Umat Bismillahirrahmanirrahim Pertanyaan tentang istihaduh kubro Atau kalau itu saya menyebutnya istihaduh kubro Atau seorang perempuan yang mengeluarkan darah yang tidak ada hentinya Sampai lebih dari Lima belas hari Mungkin itu tadi pertanyaannya Dia keluar sampai tiga buluh hari Pada episode yang keberapa itu pernah dijelaskan Itu kan Mu'atada Hu'iru Mumayiza Kemarin sudah dijelaskan tentang Bagaimana hukumnya Ini Mbak Mbak Oca itu mungkin ya Yang Kona'ah itu ya Mbak Kona'ah Mbak Oca ini tanya tentang puasanya Tentang puasanya Untuk mu'atada Ataupun mu'atadiah Artinya yang mempunyai masalah istihaduh kubro ini Istihaduh seperti ini Kalau memang dia jelas hukumnya Antara headnya Misalnya headnya seberapa Istihaduhnya seberapa Maka Tidak susah untuk melakukan puasanya Ketika dia head Ya sudah Dia tidak punya kewajiban puasa Ketika dia istihaduh Itu sama halnya dengan dia Hukumnya suci Jadi otomatis punya hukum Puasa Ya gitu aja Jadi Simple sekali Untuk yang sudah punya Hukum tetap Entah itu mu'atada Entah itu mu'atadiah Kecuali kalau memang hukumnya itu Tidak pasti Yaitu Pada mustahado yang nomor berapa itu Pada mustahado mutahayiro Pernangi Mustahado mutahayiro ini Ini hari-harinya tidak pasti Hari ini dia head Atau hari ini dia suci Itu masih ngambang Sehingga Orang mutahayiro ini punya hukum ikhtiat Punya hukum Dikatakan suci Karena dia wajib Melakukan sholat Dikatakan head Dia tidak boleh Dijima Nah itu Itu tidak Yang mutahayiro disitu Dan orang yang mutahayiro Ini karena Hari-harinya Antara head dan suci Maka puasanya juga Masih Ada keraguan disitu Apakah itu benar-benar sah Atau tidak Itu masih Masih Ada keraguan Jadi Makanya nanti Ada penghitungan sendiri Tentang puasa Terhadap Mustahado yang Mutahayiro Jadi Kalau untuk Selain Mustahado mutahayiro Itu Puasanya Genggambang saja Ketika dia isi hadoh Maka dia punya Kewajiban Puasa Itu saja Entah itu Misalnya Mubtadi amumayiza Itu hukumnya sudah pasti Headnya segini Isi hadohnya segini Maka puasanya juga Mengikuti dari Ketika dia Isti hadoh Muktadamumayiza Muktadamumayiza Itu puasanya Yang mengikuti Ketika dia Isti hadoh Yang Yang tidak Mengikuti Puasanya tadi Itu adalah khusus Untuk Yang Mutahayiro Tadi Itu Puasa Ramadhan Yang dilakukan Seorang Mutahayiro Itu nanti Ada hitungan Tersendiri Itu Bahasan Tersendiri Itu Itu saja Berarti ini Semua Ketika Cara mengkodanya Seperti biasa Seperti biasa Sama Tiga bulan Berarti Menyaurnya Tiga bulan Kalau itu Kadikan Yang ditanyakan Hanya puasa Ramadhan Jadi Ya lihat Disitu Kalau memang Dia satu bulan Mengalami Hed Misalnya Karena Gini Mbak Fatin Muktadamumayiza Itu kan Dia sudah punya Adat Adatnya Orang perempuan Ini berbeda Jadi Disitu nanti Cabangnya Banyak Ada Adat itu Seorang perempuan Itu kan Macam-macam Ada perempuan Itu Yang Sembrono Adat yang Terdahulu Harusnya Nulis Misalnya Dia punya Adat Tujuh Delapan Bulan ini Tujuh Bulan lagi Delapan Bulan lagi Sembilan Sebenarnya Dia tahu Cuma Malas Nulisnya Misalnya Malas Nulis Akhirnya Suatu saat Ketika Dia isi Hato Itu Dia bimbang Apa Hed Ku Iku Walu Pitu Limo Apa Limo Pitu Walu Itu Bingung Kenapa Karena Tidak Dicatat Nah Itu Nanti Tergolong Seorang Perempuan Yang Punya Adat Tapi Dia Lupa Akan Adatnya Ada Lagi Yang Macemnya Dia Ingat Dia Adalah Disiplin Pinter Cerdas Itu oleh Semuanya Nah Ini Nanti Hukumnya Berbeda Antara Seorang Perempuan Yang Disiplin Pinter Cerdas Sampai Seorang Perempuan Yang Kaken Brutu Sehingga Dia Lupa Kaken Brutu Lupa Nah Ini Berbeda Hukumnya Hukum Dari Orang Perempuan Yang Disiplin Sama Tidak Ini Berbeda Hukumnya Adatnya Buahnya Terus Dia Melupakan Itu Hukumnya Akan Tambah Susah Misalnya Yang Tergampang Saja Misalnya Moktada Hoiru Mumayiza Tapi Dia Wanita Yang Disiplin Dia Nulis Itu Dia Tahu Antara Kowi Dan Doif Atau Dia Rajin Untuk Mengingat Adat Dari Terdahulu Itu Guampang Misalnya Saya ingat Adat saya Terus Itu Tujuh Hari Bulannya Tujuh Tujuh Hari Tujuh Hari Misalnya Akhirnya Ketika Dia mengalami Istiha Ya sudah Yang dibuat Perdoman Itu tadi Yang diambil Tujuh Hari Ketika Dia mengalami Misalnya Dia mengalami Moktada Rumayiza Tadi Tiga puluh Hari Maka Yang Dipastikan Headnya Ketika Mengalami Darah Yang Tiga puluh Hari Itu yang Dihukumi Head Hanya Tujuh Hari Kenapa Karena Melihat Daripada Adat Sebelumnya Dia ingat Dia Yakin Akan Hal itu Jadi Gampang Itu yang Diambil Tujuh Hari Selebihnya Ini Ratu Angil Mana Tujuh Hari Dia mengalami Head Selebihnya Itu semuanya Dikatakan Isti Halo Tapi Dia Wajib Mandi Itu ketika Di hari Yang ke 15 Lebih Hari Yang ke 16 Itu dia Wajib Solat Sedangkan Dia tidak Melakukan Solat Selama 15 Hari Selama 15 Hari Dia kan Tidak Melakukan Solat Karena Nunggu Mandinya Di hari Yang ke 16 Akhirnya Dia memutuskan Akhirnya Hukumnya Dia Adalah 7 Hari Dihukumi Head Maka 7 Hari Ini Tidak Kewajiban Solat Yang Sisanya Berarti 15 Diambil 7 Sisanya Berapa 8 Yang 8 Hari Ini Dia Punya Kewajiban Solat Karena Hukumnya Adalah Isti Maka Di bulan Ini Dia Punya Kodok Solat Selama 8 Hari Setelah Itu Hari Selanjutnya Hari Yang Ke 16 Lebih Ini Misalnya Pas Ramadan Dia Sudah Hari Yang Ke 16 Pas Ramadan Maka Yang 15 Hari Ini Dia Harus Kodok Belum Romadon Romadon Mulai Ini Dia Isihado Terus Ini Solat Adaan Kemudian Kewajiban Puasa Romadon Itu Dia Kena Jadi Sisa 15 Hari Kedepan Ini Sisa 15 Hari Kedepan Dia Sudah Punya Kewajiban Romadon Puasa Romadon Solat Adaan Dengan Cara Isihado Dan Punya Kewajiban Puasa Jadi Puasanya Seperti Biasa Kenapa Karena Hukumnya Dia Adalah Isihado Headnya Sudah Tadi Hukumnya Dia Isihado Ya Sudah Berarti Dia Tidak Punya Kodok Sama Sekali Kenapa Karena Ketika Dia Isihado Dia Juga Wajib Solat Wajib Puasa Jadi Tidak Tidak Sah Sah Saja Orang Yang Isihado Itu Untuk Puasa Apalagi Puasa Romadon Puasa Sunah Pun Tidak Apa Karena Isihado Itu Sama Dengan Beser Mani Sederajat Beser Mani Keputian Itu Sama Dengan Isihado Hukumnya Sama Bagaimana cara mengkodok puasa wajib ketika orang tersebut Dan jawabannya adalah Tidak usah mengkodok puasa wajib tersebut Tapi tetap melakukan puasa Ramadan tersebut Bagaimana cara mengkodok puasa wajib tersebut? Oke, kecuali kalau dia di dalam mengeluarkan darahnya itu pada puasa yang pertama Jadi misalnya keluar darah 30 hari tadi, keluar darah 30 hari Oh 3 bulan itu tadi, misalnya 3 bulan 3 bulan itu mulai bulan yang pertama dia keluar darah itu pas 1 Ramadan Misalnya, pas 1 Ramadan Setelah dia mengalami istihadah atau keluar darah 30 hari tadi Di hari yang kelima belas pertama Itu dia tidak melakukan sholat sama sekali Karena menganggap darah tersebut masih darah head Baru hari yang kelima belas Ini sudah ditetapkan kalau dia Dan hukumnya adalah Dikembalikan kepada adat yang terdahulu Misalnya adatnya 7 hari Maka 7 hari ini dikatakan head Tadi kodoknya berapa hari? Jadi 7 hari head Di bulan ini dia punya kodok sholat 8 hari Untuk kodok puasanya Untuk kodok puasanya itu bukan cuma 8 hari Tapi sebanyak 15 hari Kenapa? Karena sudah terlanjur dia tidak sholat juga tidak puasa Maka kodok sholatnya sebanyak 15 hari Baru hari yang ke-16 Karena sudah diketahui dia adalah hukumnya istihadah Maka dia wajib untuk melakukan sholat adaan Dan juga puasa wajib Puasa romantul Jadi hari yang ke-16 ini puasa seperti biasa Punya kewajiban puasa Yang kodok hanya yang 15 tadi Karena sudah terlanjur dia tidak puasa Jadi nonton ya umma ya? Ya Baik untuk mbak rohat lukona Dan pemirsa sekalian Sudah jelas bukan penjelasan dari umma Jika sudah jelas Mari kita lanjutkan untuk pertanyaan kedua Yang kedua ada dari Ed.Zada Dengan pertanyaan Ngabun dan umma pulau nate disanjangi Orang istihadah tetap wajib mengkodok puasa Padahal orang istihadah dihukumi seperti orang suci Yaitu wajib sholat dan puasa armadun Nungun penjelasan ini pun umma Alhamdulillah ini masih ada hubungannya dengan yang tadi Mbak Wati ya berarti Padahal itu tadi dikatakan kalau isihadah Tadi hari yang ke-16 tadi isihadah Maka dia ya wajib sholat Wajib puasa seperti biasa Jadi kalau sudah dijalankan puasanya Ya berarti tidak wajib Kodok Yang 15 ke depan tadi kan karena memang dia tinggalkan puasanya Maka harus dikodok Lah kalau sudah dilaksanakan Sah itu Jadi Maka harus dikodok Maka harus dikodok Istihadah itu Adalah Sama seperti orang suci Cuma dia Hattas Gak mari-mari Gawamul hattas itu Jadi Yang seperti orang yang keputian Seperti orang yang Beser pipis Beser pipis Itu sama seperti itu Gak apa-apa Sholat Punya kewajiban sholat Sholat seperti biasa Puasa Baca Al-Quran Ya seperti orang Bisa membatalkan Istihadah itu bisa membatalkan Dan nanti harus kodok puasa Kalau di dalam dia bersuci Menyumbat kemaluannya terlalu dalam Bersucinya orang istihadah Itu kan Kemarin itu Harus disumbat Dengan Pembalut Itu memang Syaratnya memang begitu Harus disumbat Nah ini Ketika dia tidak puasa Kalau puasa Gak boleh Takut membatalkan puasanya Kalau dia Misalnya Karena Mungkin kelupaan Waduh saya harus Menyumbat ini Akhirnya Masuk ke Lobang Yang mana hal itu adalah Membatalkan puasa Yaitu yang kemudian nanti Istihadah Yang harus mengkodok Puasa Seperti itu tadi Masalahnya Kalau tidak disumbat Kalau tidak disumbat Pakai membalut biasa Maka Sah puasanya Jadi Gak usah ragu Itu sah puasanya Gak apa-apa Memang Memang Di pundak Itu pernah Ada Ada yang bilang Kan Ketika istihadah Wajib Untuk mengkodok puasa Ada yang bilang Tidak Memang gitu Ada Tidak Menjelasan Jadi Itu tadi Jawabannya Jangan ragu Kalau puasanya Orang yang istihadah Itu sah Selagi Dia itu tadi Tidak Menyumbat Gak 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 Itu Keterangan tersebut Ada di Al-Majmuh Ala Syarhil Muhadab Juz 2 Sohifah 542 Disitu ada Terangannya Masanya Orang istihadah Itu Sama dengan Orang yang Suci Baik Untuk Mbak Zada Sudah jelas bukan Penjelasan dari Umar Saya ulangi kembali Untuk orang istihadah Tetap menjalankan Wajib puasa Ramadan Dan tidak Usah mengkodoknya Karena Orang istihadah Dihukumi Seperti orang yang suci Keterangan tersebut Ada dalam Kitab Al-Majmuh Ala Syarhil Muhadab Juz 2 Halaman 542 Gak 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 Alhamdulillah Rabbil Alamin Tak terasa Berjumpaan kita Hari ini Telah berakhir Untuk pemirsa Yang masih bingung Tentang permasalahan Hat Dan sebagainya Silakan Komentar Baik di Instagram Maupun Youtube Mahika Situarjo Saya Azgian Nurfatin Dan Umar Ibn Sain Syiro Pamin undur diri Mohon maaf Bila ada salah kata Jangan lupa Tetap Saksikan Program Tanya Umar Yang tayang Setiap hari ragu Jam 4 sore Di channel Mahika Situarjo Sampai jumpa Minggu depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Maaf Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.